Tari Merak Tari Merak Ditambah lagi dengan sepasang sayapnya yang juga diperlukiskan sayap atau ekor merak yang dipasang di bagian belakang penari. Ujung sayapnya ditempelkan ke jemari penari sehingga kalau kedua tangannya merentang akan membentuk merak yang sedang melebarkan sayapnya. Gambaran merak akan lebih jelas lagi dengan mahkota yang dipasang pada kepala setiap penari. Raden Cece Somantri lahir pada tahun 1892 dan wapat pada tahun 1963. Seniman asal Sunda ini banyak dikenal khususnya di dunia tari di Indonesia. Dikutip dari laman The Pub yogiaprop.co.id, karya-karya Cece sudah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan tari Sunda. Beberapa tari kreasi ciptaan Cece hingga kini masih diajarkan beberapa sanggar tari. Perguruan tinggi seni dan sekolah kesenian antara lain tari Sekar Putri, tari Anjas Mara, tari Sulintang, tari Kandangan, tari Merak, tari Kopukuput, tari Ratu Angkreni, dan tari Koncaran. Dari informasi yang dihimpun dari laman warisan budaya.kemedikbudot.co.id, tari Merak ini merupakan warisan tak benda yang berasal dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020. Sejak diciptakan, tari Merak, karya Cece hanya dipertunjukkan lima kali, yakni dalam rangkaian kegiatan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di halaman belakang gedung Pakuan tahun 1955 di Hotel Orient, tahun 1957 dalam rangka menyebut kehadiran Poros Gilop Presiden US atau Rusia di gedung Pakuan dan di Hotel Sapoy Homan pada tahun 1958. Sepeninggalan Raden Cece Sumantri pada tahun 1963, Irawati Durban sebagai muridnya menyempurnakan tatanan tari Merak yang diciptakan Cece dengan mengolah kembali struktur keologapi tariannya. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, tari Merak mulai dikenal secara luas. Tarian Merak merupakan tari modern atau kontemporel, di mana setiap gerakan dalam tarian ini diciptakan secara bebas dengan kreasi sendiri. Tarian ini bukan tarian tradisional atau tarian klasik. Biasanya, tarian ini dijadikan hiburan atau sembutan kepada tamu di acara besar. Karena keindahan gerakannya, tarian ini mampu menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat dan Indonesia secara luas.